Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sejagat kita semuanya tentunya tahu bahwa proses kehidupan manusia dari kita lahir ke dunia ini kemudian kita menjadi remaja setelah itu menjadi dewasa dan lansia pada akhirnya akan meninggal dunia Dalam proses itu tentunya kita semuanya akan menemui yang namanya usia nikah Di usia nikah itulah seharusnya kita segera menikah Namun terkadang yang ada dalam pikiran kita adalah Apakah setelah menikah nanti saya mampu untuk memberikan kebahagiaan pada istriku atau pada suamiku Seharusnya pertanyaan ini harus segera kita hentikan Kenapa? Bukankah kita sudah sangat-sangat memahami bahwa menikah itu bukan hanya sekedar penyaluran insting seksual belaka Tetapi itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah Sunnah Rasulullah SAW Kita semuanya sangat tahu dan faham Nabi bersabda Allah menjanjikan menjaga dua per tiga agama kita Sehingga hanya tinggal sepertiga yang harus kita upayakan Supaya benar-benar diri kita terjaga Khususnya dari berbagai macam bentuk pelanggaran Antara laki-laki dan perempuan Jadi ada nilai ibadahnya Namun terkadang Mungkin Yang menjadi satu ketakutan Dan ini juga menjadi kekhawatiran dari saya Pada saudara-saudaraku yang masih pujangan Apakah kira-kira ada bayangan kelabu yang menghantui Sehingga melihat ke depan menjadi buram Saudaraku Ini seharusnya harus kita singkirkan Tabir yang menggadang di depan kita ini Segera kita singkirkan Sehingga kita melihat masa depan kita menjadi terang dan cerah Yang ada hanyalah kebahagiaan Bukankah Allah SWT sudah Mempersiapkan segalanya kepada hambanya yang beriman setelah menikah Allah memberikan jaminan apa saja Yang tidak hanya Dua per tiga Keimanan kita terjaga Tinggal sepertiga saja yang harus kita pertahankan Dan kita upayakan Namun sebagaimana firman Allah Jika ketika menikah Dalam keadaan fakir Dalam keadaan kekurangan Atau dalam perhitungan kita tidak mampu memberikan nafkah Dalam keluarga kita Allah akan memberikan kecukupan kepada kita Wallahu wasi'un alim jangan khawatir Allah itu mahalwas Allah mahal mengetahui Apa yang diperlukan Apa yang dibutuhkan oleh hambanya yang beriman Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW Merikan motivasi kepada kita Mencarilah rezeki dengan perantara adika Maka saudara-saudaraku di mana saja berada Terutama yang masih bujangan Jangan takut dengan masa depan kita Masa depan kita sudah jelas Ada jaminan pertolongan dari Allah SWT Kadang-kadang sedikit saya agak heran Dengan saudara-saudara yang masih bujangan Ketika ditanya oleh orang tuanya Kenapa nak kamu tidak segera berikah Jawabannya klasik banget Tidak mudah ma Tidak mudah pa Untuk mencari pasangan Masa iya sih Begitu sulitnya mencari pasangan Apakah dunia ini setiap daun kalor Tidak kan Kalau ditanya lagi kemudian kurang ini kurang itu Dala sebagainya Saudaraku sejagat di dunia ini tidak ada yang sempurna Kesempurnaan hidup dan kehidupan kita nanti Hanya ada di surga Maka jalani saja Maka Allah akan memberikan rasa cinta Rasa sayang Dan kesempurnaan dalam hidup dan kehidupan kita Untuk menggapai rumah tanda Seperti yang sangat-sangat kita harapkan Yaitu Sakinah Mawadah Warahmat Mudah-mudahan Allah sedang biasa Memberikan bimbingan Dan Allah juga Memberikan kepada kita semuanya Seperti yang dijanjikan oleh Allah Khususnya Tentang hidup dan kehidupan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairah Telah menonton Terima kasih telah menonton